Tauran antar mahasiswa beda fakultas terjadi di Universitas Pancasila Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis Dinihari 8 Oktober 2015. Ratusan mahasiswa saling serang dengan melempar batu dan botol. Saat ini saya melaporkan dari universitas yang sedang terjadi kericuhan. Dan di belakang sana terlihat ada dua buah mobil yang diledakan dan dibakar oleh mahasiswa. Tauran itu sejatinya diawali sejak Rabu siang 7 Oktober 2015. Setelah situasi terkendali, bentrokan kembali pecah pada malam harinya. Perang terbuka itu meredah setelah polisi masuk ke kampus memberi kesempatan kepada kedua kubu dengan dipimpin Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk berunding. Baik, kami sampaikan bahwa di Universitas Pancasila, di dalam ya, di lingkungan kampusnya, itu terjadi salah paham antara Fakultas Hukum dan dengan Fakultas Teknik. Sempat diselesaikan oleh Warek 3. Kemudian, dan itu sudah selesai, namun kurang lebih pukul 20 sempat terjadi bentrok di dalam, di antara mahasiswa, beberapa mahasiswa dari Fakultas Hukum dan beberapa mahasiswa dari Fakultas Teknik. Sekitar pukul 4 dini hari, suasana kampus mulai tenang. Namun, sepertinya saat ini, dari yang saya lihat, masa sudah mulai tenang, dan polisi sudah mulai menyingkir dari kerumunan. Saya, Mia, dan Faiz, melaporkan dari Jakarta Selatan.